Hai, ini adalah pisau gata buatan salah satu pembuat pisau gata di Tamparuli Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan pisau ini dan bagaimana cara pembuatannya Oke, sekarang ini kita tengok bagaimana pisau ini berfungsi Wow, pisau ini sangat tajam, kawan-kawan Terbaik Tinggal susu dia pun lancar saja jatuh di mangkuk Cantik sekali parit dia kan Oke, inilah pisau yang digunakan, kawan-kawan Jadi, mari kita lihat bagaimana cara pembuatan pisau yang tajam ini Jom, kita lihat Nah, sekarang ini adalah proses untuk membelah besi, kawan-kawan Besi yang digunakan adalah besi spring kereta Dan sekarang ini adalah proses untuk membentuk pisau gata Besi ini kan perlu ditukul Supaya dia lebih nipis sedikit Tapi kita mesti pandai agak Ketebalan besi itu Tidak boleh terlalu tebal Tidak boleh terlalu nipis Harus sedang-sedang Sekarang adalah proses melipatkan hujung besi, kawan-kawan Oke, sekarang adalah proses untuk menipiskan besi Tapi, menggunakan tukul yang lebih kecil, kawan-kawan Oke, sekarang kita nampak Alat gerinda Alat gerinda ini Ini digunakan untuk menajamkan pisau gata ini ya, kawan-kawan Sekarang adalah proses menosob Ataupun sepul pisau gata Dan proses ini sangat penting, kawan-kawan Sebab proses menosob Ataupun sepul pisau gata ini Menentukan ketahanan pisau gata, kawan-kawan Mari kita tengok Bagaimana teknik Untuk sepul pisau gata Oke, begitulah, kawan-kawan Cara sepul pisau gata, kawan-kawan Dan seterusnya Mari kita lihat Proses seterusnya Yaitu Pemasangan kepala pisau gata, kawan-kawan Kayu yang digunakan adalah Pokok nangka, kawan-kawan Sebab pokok nangka ini bagus Tidak mudah terbelah Dan senang dibentuk Nah, sekarang ini pula Proses mengasah, kawan-kawan Proses ini mengambil masa yang lebih lama sedikit, kawan-kawan Sebab kita perlu mengasah pisau gata ini Dengan cara yang betul, kawan-kawan Mari kita lihat Cara mengasah pisau gata dengan betul, kawan-kawan Batu asa Gunakan yang batu asa yang lebih nipis, kawan-kawan Dan Sepanjang mengasah Ini batu asa Harus direndamkan Sekali-sekala di dalam air, kawan-kawan Begitu dia punya teknik Kasih rendam Lepas itu Kasih asa itu Pisau gata, kawan-kawan Ini adalah teknik, kawan-kawan Teknik mengasah Pertanya-sekala di dalam air Kembali PM selamat menikmati inilah pisau gata yang dibuat sebentar tadi dan telah di asa dan kita tengok kehebatan pisau gata ini kawan-kawan wow pisau gata ini sangat terjama kawan-kawan kita tengok dia punya kelancaran susu gata itu mengalir dia punya parit pun sangat-sangat cantik dan saya mengharapkan tutorial ini memberikan inspirasi kepada orang lain mungkin ada yang berminat membuat pisau gata kawan-kawan terima kasih thank you for watching daripada wati channel bye-bye bye-bye